Intro Israel berencana membanjiri terowongan Hamas di bawah jalur Gaza. Rencana ini disampaikan oleh pejabat Amerika Serikat yang kemudian dikutip oleh Wall Street Journal Senin 4 Desember 2023 dilansir Al Arabiya. Untuk memuluskan rencananya, Israel telah merakit sistem pompa besar untuk memompa air laut. Sekitar pertengahan November 2023, tentara Israel menyelesaikan pembangunan 5 pompa yang terletak 1 mil sebelah utara kem pengungsi Al-Sati. Pompa itu, kata laporan Wall Street Journal, bisa mengalirkan ribuan meter kubik air per jam sehingga dapat membanjiri terowongan Hamas dalam beberapa minggu. Tidak jelas apakah Israel akan mempertimbangkan menggunakan pompa tersebut sebelum semua Sandra dibebaskan. Sementara itu, Hamas sebelumnya mengatakan mereka menyembunyikan para Sandra di tempat dan terowongan yang aman. Jika Israel akan mengeksekusi rencana tersebut sebelum semua Sandra bebas, maka nyawa para tahanan mencari taruhannya. Mengenai rencana itu, Kementerian Pertahanan Israel tidak segera memberikan klarifikasi. Jika Israel akan mengeksekusi rencana tersebut sebelumnya, kami akan mengeksekusi rencana tersebut untuk mengeksekusi rencana tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.